Assalamualaikum dan hallo guys, welcome back to another videos of High Creative. Kali ini kita masih akan melanjutkan sesi tutorial kita, masih pakai photoshop juga dan masih akan bikin poster. Cuma kali ini kita akan bikin poster film, so don't go anywhere, let's do it. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam photoshop, saya akan kasih lihat beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, untuk hasil jadi, proyek kita kali ini kurang lebih seperti ini. Lalu, bahan-bahan yang kita gunakan kurang lebih ada 8 foto seperti ini. Dan seperti biasa, karena foto-foto ini insya Allah semuanya gratis, kamu bisa download langsung pada link yang sudah saya sisipkan di deskripsi. Tidak perlu panjang lebar lagi, ayo sekarang kita buka photoshopnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat file baru. Jadi sekarang silakan klik pada tombol create new. Setelah itu klik pada tab print, lalu pilih size A4. Dan klik tombol create. Sekarang kita akan bikin guide, supaya kita tahu titik tengah dari lembar kerja kita. Caranya silakan klik pada menu view, lalu klik new guide. Sekarang kita buat guide yang vertikal dulu, jadi pilih orientasi yang vertikal, lalu positionnya kita ketikan 50%, terus klik tombol OK. Setelah itu lakukan hal yang sama, namun pada orientationnya, ubah menjadi horizontal. Sekarang kita akan masukkan gambar yang akan kita gunakan untuk menjadi background pada project ini. Drag gambar background yang ada gambar asapnya tersebut ke dalam lembar kerja photoshop. Lalu rotasikan gambar tersebut dengan cara klik kanan, lalu pilih rotate 90 degrees clockwise. Lalu flip juga gambar tersebut dengan cara klik kanan, dan pilih flip horizontal. Terakhir, silakan resize gambar tersebut dengan cara mengklik dan drag sudut kanan kiri atas bawah, terserah kamu, ke luar, dan jangan lupa menekan tombol ALT dan shift. Sekarang kita akan menambahkan gambar gedung ke dalam project kita, namun gambar gedung ini kita buka di tab baru, karena kita akan sedikit edit gambar ini baru nanti kita duplike. Lakukan penyeleksian pada area langit dengan menggunakan quick selection tool atau tools lain yang kamu suka. Penyeleksiannya tidak perlu presisi, karena nanti gambar ini akan kita transparansikan. Setelah penyeleksian selesai, sekarang silakan klik menu select, lalu klik inverse. Hal ini bertujuan agar penyeleksian berubah arah, yang tadinya area langit yang diseleksi menjadi area gedung yang diseleksi. Setelah itu kita akan melakukan masking dengan cara mengklik tombol add layer mask yang ada di pojok kanan bawah, agar area langitnya disembunyikan. Lalu langkah terakhir pada step ini, kita akan melakukan duplikasi layer pada lembar kerja project kita. Caranya, klik kanan pada nama layer, lalu pilih duplicate layer. Setelah itu, pilih destination dokumen yang merupakan project kita. Punya saya masih untitled 1 karena belum saya save. Lalu terakhir klik tombol OK. Sekarang kita kembali ke lembar kerja utama kita untuk melakukan resize dan memposisikan layar gedung ini dengan menggunakan free transform. Kamu bisa menekan CTRLT pada keyboard kamu, lalu klik dan drag gambar gedungnya. Dan terakhir, kita ubah blending mode dari gambar gedung ini menjadi soft light. Sekarang kita akan memasukkan gambar kedua ke dalam photoshop. Sama seperti gambar gedung sebelumnya, kita buka gambar ini pada tab baru. Untuk penyeleksiannya, saya menggunakan magic wand tool. Mulai lakukan penyeleksiannya pada area yang hitam, lalu inverse penyeleksian tersebut dan klik tombol add a mask. Selanjutnya, kita akan merapikan masking yang sudah kita buat dengan cara klik kanan pada thumbnail masking gambar ini, lalu pilih select and mask. Ubah property view mode menjadi overlay agar kalian bisa melihat perubahan yang terjadi pada sisi-sisi masking yang dibuat. Lalu tambahkan value radius sesuai dengan pengaturan yang kamu inginkan. Setelah itu, klik tombol OK, lalu duplikasi gambar ini kepada lembar kerja kita. Setelah itu, resize, flip, dan ubah posisi gambar ini agar ada di pojok kiri bawah. Dan terakhir, ubah blending mode-nya menjadi screen. Setelah itu, kita akan masukkan gambar selanjutnya. Namun untuk gambar ini, kita akan crop terlebih dahulu menggunakan crop tool agar penyeleksiannya tidak terlalu besar. Setelah gambar di crop, lakukan penyeleksian menggunakan quick selection tool. Tapi mungkin kamu perlu mengganti antara add ataupun subtract selection menggunakan option menu. Setelah penyeleksian selesai, silakan lakukan inverse dan klik tombol add a mask sama persis langkahnya seperti yang tadi. Dan jangan lupa atur value radius agar hasil masking lebih smooth lagi. Setelah itu, kita akan melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu duplicate layer, positioning, resizing, dan mengganti blending mode untuk gambar ini. Selanjutnya, kita akan mulai memasukkan gambar-gambar aktor yang akan kita gunakan. Untuk gambar aktor yang pertama, kita akan melakukan resize terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita lakukan penyeleksian menggunakan quick selection tool dan saya kombinasikan dengan pen tool. Tapi sekali lagi, kamu bisa menggunakan tools penyeleksian yang kamu inginkan. Setelah penyeleksian selesai, silakan masking gambar tersebut. Lalu kamu bisa rapikan maskingnya dengan menggunakan select and mask. Atau jika tidak diperlukan, kamu bisa langsung duplicate layer kepada lembar kerja utama kita. Lalu setelah diduplicate, silakan kembali lagi ke lembar kerja utama dan lakukan resizing, positioning, dan flipping jika diperlukan. Dan jangan lupa atur blend mode-nya menjadi screen. Langkah ini harus kamu lakukan pada 3 gambar sisanya, karena setelah ini saya akan fast-forward videonya supaya penjelasan saya tidak berulang-ulang. Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai memasukkan 4 gambar aktor ke dalam lembar kerja kita, sekarang kita akan memberikan efek transparansi kepada 3 aktor utama kita. Sekarang saya akan aktifkan layer 6 atau gambar aktor wanita ini. Setelah itu saya pilih gradient tool, lalu pastikan option color yang dipilih adalah opsi yang pertama, lalu jenisnya linear gradient, dan mode-nya pilih yang multiply. Dan jangan lupa saat mengaktifkan layer 6 yang harus kamu klik adalah thumbnail masking-nya. Kalau tidak, nanti gradient tool-nya akan menjadi salah. Setelah itu lakukan hal yang sama pada 2 aktor yang posisinya ada di belakang aktor wanita ini. Dan terakhir, saya akan menambahkan teks untuk poster ini menggunakan horizontal type tool. Font yang saya gunakan adalah Bauhaus 93 regular, dan untuk size-nya kamu bisa atur-atur sendiri saja ya. Lalu saya atur juga line spacing-nya agar jarak antar baris tidak begitu jauh. Dan yang terpenting, kamu harus rubah warna teks ini menjadi putih, karena nanti ada efek yang hanya berpengaruh jika teksnya berwarna putih. Selain itu, saya juga memberikan efek stroke warna putih agar nanti saat fill dari teksnya transparan, seakan-akan yang terlihat hanya outline dari teksnya saja. Nah, efeknya itu kita menggunakan blend mode lagi, tapi kali ini yang kita gunakan adalah Multiply. Setelah itu, kamu bisa duplikasi dan edit teksnya sesuai dengan contoh yang ada pada layar kamu. Nah, terakhir kita akan memberikan sedikit efek pada pundak sebelah kiri dari aktor wanita ini, agar terlihat lebih kuning atau oranye lah ya. Caranya, kita aktifkan dulu layarnya, disini berarti layar 6 ya, lalu kita klik tombol Create New Fill or Adjustment Layar yang ikon-nya bulat di samping Add Layar Mask. Lalu pilih Gradien. Pada jendela Gradien Fill, ubah stylenya menjadi linear dan angle-nya menjadi 45 derajat. Setelah itu, Gradiennya pilih preset yang nomor 2, lalu warnanya, kalau disini saya akan pilih yang warna kuning. Setelah itu, klik OK. Nah, supaya efek Gradien ini tidak mempengaruhi layar yang lain, maka kita harus Clipping Mask. Caranya, posisikan layar Gradien Fill ini di atas dari layar 6. Setelah itu, kita klik kanan, lalu pilih Create Clipping Mask. Nah, guys, sepertinya editing kita hari ini sudah selesai. Mohon dimaklum kalau banyak bagian yang saya fast-forward ya, karena kita ngejar durasi juga, Pak. So, thank you for watching. Saya Farihin Muhammad untuk Head Creative Studio. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.